Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Unmu Ponorogo menggelar aksi demonstrasi. Mahasiswa menuntut agar Pemkap menyelesaikan persoalan sampah. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo. Para mahasiswa melakukan orasi serta membawa poster bertuliskan berbagai tuntutan mereka. Para mahasiswa turun ke jalan menuntut berbagai hal diantaranya persoalan limbah sampah di TP Amrican yang tidak kunjung diselesaikan oleh pihak Pemkap Ponorogo. Bahkan mereka menilai beberapa program yang dijalankan hanya untuk kepentingan bejabat saja bukan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan perwakilan mahasiswa sudah riset kepada warga-warga sekitar. Ternyata sudah masuk tuntutan masyarakat sampai beberapa kali. Namun tidak diindahkan sama sekali. Maka dari itu masyarakat sampai merasa tidak ada realisasi dari sana sehingga bosan itu yang terjadi di sana. Ya, tuntutannya mahasiswa itu apa yang menggelarikan sampah? Maksudnya kami ingin segera briket itu benar-benar dijalankan. Realisasi janji dari 30 ton sehari itu benar-benar terjadi. Bukan hanya janji semata. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo yang menemui mahasiswa mengungkapkan akan menindaklanjuti yang menjadi tuntutan masa. Dewan juga akan memanggil dinas terkait. Tadi dari kesepakatan hari rempuk, paling lambat hari kemis, nanti kita akan rapat kerja, kita undang dinas terkait, nanti tentu warga masyarakat yang terdampak, dari pemerintah desa, dari dinas lingkungan hidup, selain permasalahan sampah, mahasiswa juga meminta pemerintah menstabilkan harga minyak goreng dan BBM, bahkan juga mendesak RUU PKS segera disahkan.